Seorang pelajar ditangkap petugas Polsek Patumbak karena berupaya menyeludupkan 30 kg narkotika jenis daun ganja kering ke Provinsi Riau. Kuat dugaan pelaku termasuk sindikat peredaran narkotika antarprovinsi. Pelaku berinisial MN ditangkap petugas di sebuah loket bus di kawasan Medan Amplas. Petugas yang melakukan pemeriksaan menemukan 30 kg ganja kering siap edar. Selain pelaku, petugas juga mengamankan seorang rekan tersangka. Tersangka MN yang masih berstatus pelajar SMA di Aceh mengaku rencananya daun ganja kering tersebut akan diselundupkan ke Provinsi Riau. Kepada petugas pelaku mengaku ganja kering tersebut diperolehnya dari seseorang di Provinsi Aceh. Jika berhasil menyelundupkan ganja kering ini, pelaku mengaku akan memperoleh imbalan hingga 10 juta rupiah. Petugas Polsek Patumbak sendiri masih melakukan pengejaran terhadap pemasok dan calon penerima narkoba yang dibawa pelaku. Kilo ganja kering dibawa dari Aceh. Jadi mereka ini hanya merupakan kurir. Dan yang menampung nanti di kota Pekanbaru mereka juga tidak mengetahui. Dari yang memberikan order kepada mereka, nantinya setelah sampainya di Pekanbaru, mereka juga akan diberikan nomor HP siapa yang akan mereka hubungi dan siapa yang akan menjemput di kota Pekanbaru. Jadi sampai saat ini, tim kita atau unit reskrim masih dalam tahap pendalaman. Pelaku yang dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.